Terima kasih Kampung Cihirang Desa Kutawaringin Kabupaten Bandung yang sejak 35 tahun lalu menekuni pekerjaan membuat tusuk sate. Ia berserta anak dan cucunya membuat tusuk sate dengan peralatan sederhana untuk memenuhi pesanan dari para pelanggan. Pesanan tusuk sate tidak hanya datang dari pedagang di pasar tradisional terdekat saja, namun juga dari luar kota mulai dari Subang hingga Surabaya Provinsi Jawa Timur. Untuk satu ikat tusuk sate sapi atau kambing berisi 200 batang dijual dengan harga Rp2.000. Sedangkan untuk tusuk sate ayam dijual dengan harga Rp2.500 per 260 batang. Permintaan tusuk sate mulai terjadi sejak dua minggu lalu. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, permintaan tusuk sate pada idul adha tahun ini menurun. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV